Al-Fatihah Dan juga baginda Rasulullah SAW bersabda Aku menjamin surga di rumah Rumah dalam surga yang paling tinggi Aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi Bagi siapa yang akhlaknya yang mulia Dan juga Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Apa yang membuat manusia banyak masuk ke dalam surga Allah Apa yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surga Allah Maka Nabi SAW menjawab Taqwa kepada Allah dan akhlak yang mulia Begitulah keutamaan akhlak yang mulia di sisi Allah Sehingga banyak manusia ini masuk ke dalam surga Allah SWT Karena akhlaknya yang mulia Akhlaknya yang budiman Akhlaknya yang baik Akhlak karimah sebagaimana yang sering kita sebutkan di masyarakat kita Maka diantara contoh-contoh akhlak yang mulia dalam Islam Yang Nabi SAW banyak jelaskan tentang keutamaan-keutamaan akhlak-akhlak ini Di antaranya ialah menahan amarah Menahan emosi Pemirsa yang budiman rahimani warahmatullahi Siapa di antara kita yang tidak pernah emosi Siapa di antara kita yang tidak memiliki sifat amarah Tentu semua kita memiliki sifat amarah Emosi Ingin melampiaskan amarah dan emosi kita kepada orang lain yang kita tidak sukai Atau yang kita benci Ini tabiat kita sebagai manusia Tapi ketahui lah bahwa Islam menganjurkan kepada kita Untuk menahan amarah kita Beginda Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda Ya Rasulullah Ausini Wahai Rasulullah beri aku wasiat Nasihati aku Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya La tagbab Jangan engkau marah Kemudian dia mengatakan Ausini Beri aku nasihat lagi ya Rasulullah Nabi tetap mengatakan kepadanya La tagbab Jangan engkau marah Ausini ya Rasulullah Beri aku nasihat ya Rasulullah Maka Nabi tetap menjawab La tagbab Jangan engkau marah Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda La tagbab Walakal jannah Janganlah engkau marah Maka bagimulah surga Jangan engkau marah Maka bagimulah surga Ini sabda Nabi Muhammad SAW Tentang keutamaan orang yang menahan emosinya Menahan amarahnya Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW juga menyebutkan Barang siapa Yang dia itu Mampu untuk melampiaskan Barang siapa yang dia itu mau emosi Mau amarah Ataupun marah Dan dia mampu untuk melampiaskannya Tapi dia tahan Maka kelak pada hari kiamat Allah SWT Memanggilnya Di hadapan seluruh makhluk Dan dia Allah SWT Suruh pilih Beda dari mana yang dia sukai Beda dari mana yang dia kehendaki Yang dia inginkan Silahkan pilih Karena keutamaan Daripada menahan emosinya Seorang ayah Umpamanya Dia mampu menahan Dia mampu melampiaskan emosinya Kepada anaknya Karena dia seorang ayah Atau seorang suami Dia memiliki kekuasaan Kepada istrinya Dan dia mampu Melampiaskan emosinya Kepada istrinya Karena istrinya Berbuat jahat kepadanya Atau menyakiti hatinya Atau melakukan hal-hal Yang tidak dia sukai Dia mampu untuk melampiaskannya Maka ketika itu Dia menahan emosinya Yang seperti inilah Yang kata Nabi SAW Pada hari kiamat Allah panggil dia Kemudian Allah SWT Suruh pilih dia Beda dari mana yang mau Dia ataupun Yang dia keundaki Beda dari mana Yang dia keundaki Yang dia sukai Yang dia inginkan Silahkan pilih Karena dia mampu Menahan emosinya Mushrikan Mushrikan Terima kasih telah menonton!